KOTOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK Pake tangan ya, gak ada mesin cuci Terus nyetrika, jemur Sekali-sekali bantuin masak juga ya Terus silahkan tanaman, piring gelas juga cuci Rapin kasur, bersihin kamar mandi Nanti kamu kadang-kadang bantuin jaga cucu juga ya Anak saya suka kerepotan Tiap pagi cuci motor ya Terus bersihin toren air, sapuin kenteng rumah Banderin lampu jalan, ajarin cucu saya kalkulus Keluarin suami saya, kobok-kobok RWC Udah sih itu aja, gak usah banyak-banyak deh Sini langsung mulai kerja aja ya Bu, maaf, kita belum ngomongin salari nih bu Oh iya, kita ngikutin pasaran disini aja ya Nah mas, kalo kita lagi ketemu anak monyet kayak dia Enaknya diapain mas? Tampol bolak-balik aja, tampol Kasih kencing aja neng sekalian, biar peseng Kerjaan serius, gaji kelewat bercanda Sebagai orang yang punya intelektual, minimal di atas sipan sedikit Ngapain gue kerja disini, emang gue bukan orang apa? Gue bilang aja dengan tegas Ya siap, senin saya mulai ya bu Eh, dua tahun kerja, gak berasa Ya butuh duit lah mas, daripada gak ada Gak usah komentar lu, gak ngasih gue makan aja lu Habis itu aku dapet info dari temen Di tempat lain ada orang yang butuh ART Gajiku disini mah lumayan mas, 1.200.000 Dua kali lipatnya anjir Tapi, ada tapinya mas Liss, itu piring masih belum dicuci Oh iya bu, bentar abis ini Dari tadi nih kelas pada abis, anak saya mau minum pake apaan? Dikoko pake tangan begitu Ya saya cuci dulu bu Loh, 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 ini masakan mau ditinggal Oh iya maaf bu Lah kok, astaga, terus kelas kapan dicuci? Ya sekarang bu, sekarang Terus masakan mau ditinggal gitu aja nih Gak apa-apa bu, itu matangnya masih lama Heh, Liss, sini Kalo masak ditinggal-tinggal, gosong Amit-amit kebakaran, kamu mau tanggung jawab Kamu tuh goblok ya Sakit, sakit banget Nasib amat ya hidupku mas Nurutin maunya nih orang bikin otak gak waras Baiklah, kalo begitu Kagebonsi no josu Aku masak, aku cuci piring Terus itu yang jemur pakaian siapa? Mau ditinggal aja tuh sampe demok Kagebonsi no josu Gak lama aku kerja disitu Masih perlu mikirin mental health, sorry ye Barunya doang nih yang disini Kayaknya mulai benar majikan Baru 3 bulan sih, ya mudah-mudahan dah masih ada manusia yang memanusiain ART Bu udah selesai, pulang dulu ya Liss, minggu ini belum? Eh, oh iya udah rabu ya Nih, makasih ya Iya, makasih bu Nah sekarang mas palingnya udah kebayangkan ya Dikit-dikit gimana rasanya jadi ART Capek, berat, makan hati Itu makanan sehari-hari kita mas Eh, pulang-pulang pengen quality time Tiba-tiba nengok anak monyet yang ngaku-ngaku jadi suami Lagi main tiktok Sambil menikmati teh hangat Dibalut dengan asap tembakau yang berpencar di seluruh penjuru ruangan Hari ini gajian kan, bagi dulu capek, itu gas abis Lah gas kan 20 ribu, nampak capek Ya sama rokok dah, sepet nih sepet Nggak kasihan apa? Dia nganggur, iya dia nganggur Udah jalan 5 tahun nganggur Kayaknya dia lagi semangat pengen pecahin rekor dunia deh 28 Maret 2024 Rekor baru dunia telah terpecahkan Selamat kepada Mas Agung yang sukses menjadi pengangguran terlama di dunia Terima kasih, terima kasih Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa Terima kasih juga kepada istri saya yang telah mendukung saya nganggur selama ini Karena perjuanganmu selama inilah Aku dapat meraih cita-cita menjadi pengangguran terlama di dunia Terima kasih istri Cepe mana, cepe Kita tukeran jabatan aja deh Bo yang laki, lo yang bini Sekaliannya itu kontuk potongannya lah, malu gila Nih, ambil Sama gue ucap dah Bakal kuota nih mau habis Nah Mas, kalau kita lagi ketemu anak dajal kayak begini Enaknya diapain Mas? Sambil pake sapu Tempel yang pake penggorengan Jejelin teh aja biar mici Yah, kenapa nih? Mak, lampir makan tapir abis tungkota gue Anjir, dikit lagi kelar, cok Liz, Liz Eh, Liz Oh iya, kerja Elah, kerja mulu naik gaji kagak, heran gue Doyana amat kerja gue kagak pernah dilayanin dah Terus ini gue kuota dulu dari mana nih Oh iya, di bawah baju dia ada dah kayaknya Tiduran enak amat ya Ah udahlah, tunggu bini gue pulang aja hari ini kan gajian deh Terus sekarang main apa nih yang gak perlu internet? Nah, ini aja nih Lo kalau baru kenal gue sekarang bang Pasti pala lo bilang gue ini males Aslinya emang gak juga bang Ada usahanya gue Cuman emang belum dikasih aja gitu yang cocok Coba tanya sono si Junit gimana daftar ojol coba tuh Yaudah, entah, 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 entah Bacot gak capek apa, diem doang di rumah Masa bisa betah banget di rumah doang berbulan-bulan Aduh, dia ma Dikera ngojol tinggal ngojol doang kali ya Aku tuh gak tau jalan Ntar diodor orang ke Depok tau-tau nyasar ke Surabaya gimana Itu di aplikasi udah ada mapnya Tinggal ngikut doang Ya ampun mas, jangan gitu banget Kenapa sih jadi orang Itu motor aja udah mandak-mandak mulu Ntar lagi ngantar orang tau-tau mandak di playoper Boro-boro pulang bawa duit, bawa nama doang ntar Cuali kalau ada duit buat benerin motor sih Habis berapa entah ke bengkel? Ya, seribu dah sini Sejuta Ya iya dong bos Tapi ini buat benerin motor aja ya? Ya, ada lah buat ngopi Itung-itung ngongkir lah Pelita amat sih Yaudah gak usah Palit kan alasan gue bang Mau jual gimana orang motornya aja udah lansia Gue mah kalau ada duit buat ke bengkel Terus motor gue udah nyala Gue gas dah, bener bang Mau gak lu itu? Hari nabuk katanya kalau mau Indo April depan toko elektronik ya? Iya itu Abang gue kan tiap 2 hari disitu Oh iya, bener-bener Biasanya dapet berapa sehari jaga? Ya, lumayan lah Buat rokok aja mah ada Oh, oke-oke-oke Jadi tukang parkir itu ngapain aja sih? Ya, lo sepik-sepik aja udah Yo, yo, yo Breit, 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 breit Soa-soan ngarain aja Oke Terus tungguin udah Sampai orangnya kelar belanja Pintain tuh 2 ribu Lah, oh iya 2 ribu Anjir, berarti dapet cepet Mesti 50 motor dulu gitu? Ya iya, tinggal dikali aja bre Ah gila sih itu mah Keburu jenggot gue Sampai dengkul baru ketemu kaya gue Ya gak usah ngarep kaya juga bre Yang penting mah ada buat hari-hari Ah gak mau gue, sorry Capek doang itu mah Yeay, katanya lo mau kerjaan Ini kebetulan abang gue lagi minta diisiin itu Enggak deh, sorry Cari orang lain aja udah gak sanggup gue Secara fisik dan mental Yaudah, gue mah nawarin doang ya Ya lo nawarinnya yang bagus, kek Paling gak sehari gue peda Terus kerjaannya jangan yang capek-capek Eh kocak, kalo ada kerjaan kayak begitu ya Mending buat gue ngapain gue tawarin lo Percuma bang, gue terima juga Kalo gue jadi tukang parkir Itu menguras seluruh waktu gue dalam hidup Akhirnya kalo ntar ada kesempatan yang lebih bagus Jadi ngekambil soalnya gue sibuk Jadi tukang parkir Mending nunggu yang lain deh Ntar juga ada Ya lo nunggu yang lain udah berapa lama, kocak Itu kan cuma masalah waktu, bre Rejeki mau udah diatur Jangan ngoyok jadi orang Ntar akhirnya jadi serakah Gak pandai bersyukur, mau lo Tuh si Payanto lagi bikin podasi tuh Ikut sana, ditawarin tuh What the hell Kamu nyuruh aku ikut nguli Bukan nyuruh nguli Nyuruh kamu kerja apa aja Yang penting kerja Ya tapi jangan nguli juga Kali tega banget sama suami Yaudah terus sekarang mau ngapain? Mau ngapain? Kerjaan udah di depan mata aja Masih gak mau diambil Terus mau ngapain? Ngemikir apa kedepannya gimana? Emang dikira? Udah sampe aku bantu cari objekan loh Masih gak mau gerak juga Aku tuh heran tau sama kamu Bener Adalah sadarnya Oh iya aku mesti kerja ya Ini mah gak ada sama sekali Kamu dengerin aku ngomong gak sih? Oh udah ya Eh least bagi 20 dong bakal samsung Ada kan? Ntar nyari kerja anda Bener janji Kalo gak ngerokok mah jadi terhambat kita Kan rokok itu ibarat bensin Nih Sip 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 Udah gisun Kan kalo Bini punya duit itu bang Orang yang paling pertama harus disedekahin itu suaminya Masa dia kemana-mana tapi suaminya gak makan Aneh kan? Tapi abang jadi laki bukannya wajib nafkahin begini ya bang Nah ini lo belum ngerti berarti Wajib nafkahin Kalo ada duitnya Gue ada duitnya gak? Gak ada Wajib gak? Nah itu Cepe mana cepe Nih ambil Sama gue ucap dah Bakal kuota nih udah abis Biar kita tetep kontakan dong Kalo aku di rumah kamu mau di jalan kenapa-napa Kan bisa telepon Kalo gak ada kuota gimana? Telepati Gak usah banyak alesan buat main game kan? Ya itu mah hitung-hitung bonusnya sih ya Lah udah apa buru? Gak mau Lah apaan? Gak mau udah cukup Ye cewek ngomong apa lu barusan? Eh bunyi apa tuh? Kenapa mas? Ada bunyi denger gak? Kayak suara bensin mau abis Ah iya bener Kedap kedip si tangki bensin Aduh gimana ya? Jadi kalo ini kedap kedip tuh Maksudnya bensinnya udah mau abis deh gitu Oh Iya jadi Kan kalo bensinnya abis kan Motornya gak bisa jalan ya deh Nah jadi Oh gitu? Iya aduh gimana ya Secara kan bensin abis tuh ya Dengan kata lain nih Mesti diisi lagi nih Yaudah itu depan kan ada jual bensin tuh Oh iya bener Eh tapi Jangan situ deh Dia gak mau ngisiin seperapat liter Lah kenapa gak seliter aja sekalian? Pengen sih Cuman aduh Kebetulan cuman bawa 3000 perak nih Oh aku ada nih 20 Oke sip Bensin bang seleter Udah jadi 12 mas Oh iya astaga lupa Sorry sorry mabet mabet Nih bang Mas bayar? Iya Sendiri apa sama si mbak nih? Sekalian lah Kan kopel kita Kopel eh Lah What the hell? Oh my god I can't believe it Kenapa mas? Aduh bego banget dah mas nih Iya kenapa? Kenapa? Tadi kan mas abis berbagi kepada yang membutuhkan di jalan Eh sampe lupa duitnya sisain buat kita makan Aduh bego banget deh Oh yaudah gak apa-apa udah gak usah khawatir Beneran nyesel banget deh Udah gak usah diseselin gak apa-apa udah Mas tuh orang baik Cuma lagi lupa aja Oh deh ini aku aja gak apa-apa kok mas Ya kan jadi gini Tadi lu Dek Aduh mas gak enak nih Aduh dimana ya Atau ini Ya gak bisa juga ya Ada Jadi aku duit taro mana ya? Coba di tas kayaknya Dek Dek gak enak nih Aduh mas beneran gak enak nih Kok gak ada ya? Itu di bagian depan kan biasanya kamu Udah apa deh Udah udah Jangan deh Gak enak masnya Ini bang Nih mas diminum dulu Oh iya makasih Kok leso banget kenapa mas? Gak kok gak apa-apa Kamu gak usah tau lah Ihh kenapa mas? Aku berhak tau dong Gak usah ntar kamu jadi kepikiran Gak usah deh Ihh mas seriusan Kenapa sih? Gak apa-apa Gak penting kok gak apa-apa Kalo gak dikasih tau aku mau ngambek aja Ya jangan gitu dong deh Habis kamu nyemunyi rahasia dari aku Padahal harusnya kan gak ada rahasia diantara kita Yaudah aku cerita deh Cerita nih Tapi kamu gak bakal nyesel kan Kalo udah denger Kenapa nyesel? Enggak kok kamu bisa cerita apa aja sama aku? Ini deh Saldo mas nol banget Tadi udah mau beli skin game Eh kurang 200 Gak jadi deh Oh aku sama 200 ada Eh jangan deh Jangan jangan Nih mas Ya jangan deh Jangan ya Aduh mas jadi gak enak nih Gak apa-apa nih beneran Kurang gak? Aku masih ada nih Yaelah deh Aduh berat nih deh Gak enak banget Beneran dah Ini beneran nih gak apa-apa nih Ini banyak banget loh Iya gak apa-apa kok Balikinnya juga gak usah buru-buru Tenang aja Gak usah deh Gak usah nih gak jadi Lah kok dibalikin? Kalo emang gak niat ngasih Mending gak usah Akhirnya mau ngasih Gak tunya ngasih pinjem Eh ya Udah gak apa-apa deh Pegang aja gak usah dibalikin Sip 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 Itu duit pegangan aku aja sih sebenernya Tapi gampang lah Aku masih ada tabungan kok Yaudah gak usah ngasih Kalo gak mau mah Eh enggak kok enggak Ngapain pake ngomong itu Sebenernya duit pegangan aku Kalo emang berat Yaudah gak usah ngasih Gak ada yang maksa juga kok Gak apa-apa mas Gak apa-apa Aku ikhlas kok bener Oke sip 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 Eh aku pulang dulu ya Mau ada perlu nih Yah mas Kopinya aja belum diminum mas Assalamualaikum Jadi saya pisahkan set ruangan Khusus untuk nyimpen Koleksi reflek yang pernah saya dapet mas Ini reflek sebelah sini Semuanya reflek yang saya koleksi Waktu jaman masih pacaran Sama suami saya Kalo yang sebelahnya Itu yang sekarang Pas sudah nikah Banyak ya mbak Ini rencananya mau dikumpulin Sampe semana mbak Ya sampe sabar saya abis aja sih Cepe mana cepe Nih ambil Sama gue ucap dah Bakal kuota nih udah abis Gak mau Lah apaan Gak mau udah cukup Ye cewek Ngomong apa lu barusan Eh dapet lagi Bentar ya mas Taruh ini dulu bentar Oke tadi sampe mana Oh aku ditabuk ya Udah berani main fisik mas Oh keras sejagoan gitu Keren ya bisa mukul listri tuh keren Mantepetnya Emang Bakalnya emang asip Emang gajah nomor duanya Yang di depan gue nih Ini bapak kan nunggu sama seorang sini pada manggil dia Pak Kumis Soalnya Kumis dia bentar lagi nyebrang mas Dia juga punya dan yang ikonik mas Kata orang mas Tau gak lu dan itu apa Ini yang ini namanya dan nih mas Beritahu lu ya Namanya dan ini Kumis dan jenggot Manggatul nih sepacuan Ya nanti deh PTW kemarin katanya bapak mau ngomong Oh iya Bentar bentar Anggu Jadi kenapa bapak manggil kamu kemari Bapak pengen ngasih tau Kamu itu sebagai istri harus patuh terhadap suami Kamu harus bisa melayani suami betul-betul Kalau suami minta jangan colak Dih papa anda ngomongin keras itu Wah jangan-jangan Udah keren dengan fisik mas Oh kerasi jagoan gitu Keren yang bisa menggunakan istri itu keren Yang pernah main tangan lagi ya Udah gak pernah ngasih nafkah Makan tiru berak doang di rumah Enak banget jadi cowok Itu semua udah jadi rencana gue bang Pertikaian di dalam rumah tangga Akan menjadi bumbu-bumbu keromantisan Yang hake-ake Soalnya gue pernah kan liat ada kasusnya Orang KDRT sama bininya Sampai di boka jalur hukum juga Abis itu damai Udah gak ada berapa bulan Bunting bininya Wadidaw Bedesem itu Jadi setelah konflik kita di sore hari ini Malamnya gaspol dong Liz 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 Ini cowok taknya di selangkangan doang kali ya Makanya gak bisa mikir kayak orang normal Kerja gak mau jadi beban doang Eh malamnya minta jatah Ini gue barang apa Liz Ada yang tegak tapi bukan keadilan Liz Ada yang pengen dipegang tapi bukan janji Berisik Hei berisik Ini suami kamu loh yang ngomong Kepala rumah tangga lagi berkumandang Hati-hati loh Gak mau aku lagi capek Eh gak boleh gitu Wah ini kamu kurang pendidikan agama ini berarti Tau gak orang abis kerja seharian capek Itu bukan alasan dong Melayani suami itu kewajiban Kapanpun dimanapun bagaimanapun Suami mau itu harus segera dipatuhi Enak banget ya kamu ngomong Kamu sendiri udah jalanin kewajiban kamu belum jadi suami Astaga Liz Kata-kata kamu tuh udah persis kayak istri durhaka atau gak? Ya kamu durhaka duluan sama istri Dih gak ada itu gak gak ada gak ada istilah suami durhaka Bener kan pendidikan agama kamu kurang Eh gak usah bobo agama deh Kapan terakhir sholat? Melawan aja ya jadi bini Intinya kita mau bayawan kan nih? Bayawan aja suami sama toples kacang bodo amat Ya Allah maafin istri hamba ya Allah Sungguh dia adalah orang yang melampaui batas Awas lu ya besok gue ceritain sama bapak lu Gue mesti dapet support system Jadi bapak manggil aku cuma buat ngomong beginian? Liz Liz Bapak kamu tuh laki-laki juga Bapak tau rasanya kali tolak begituan sama istri Sakit Liz Bapak gak ngerti apa-apa Dia tuh males pak Semuanya aku yang kerjain Cari duit aku Kerjaan rumah aku Ngurus anak aku Mana mau dia ngurus anak Kerjain kerjaan rumah mana pernah? Iya bapak ngerti perasaan kamu Tapi coba kamu mikirnya gini Kalau kamu gak kasih Emang kamu mau dia selingkuh? Atau di belakang kamu dia nikah lagi Emang mau? Malah jadi makin runyam kan? Pak aku tuh apaan sih pak? Aku tuh barang ya? Menurut bapak aku gak punya perasaan Bapak apa udah emang mesti digituin laki kayak begitu Biarin Bu gak usah ikut campur Ya bapak juga mikir dong Laki mau kondoknya begitu Enak banget mentang-mentang suami Udah Liz Kasih peringatan aja magung Biar dia mikir Kalau dalam satu bulan Dia belum dapet kerjaan Pisah aja udah Hei bu Gak boleh gempa kapan cerai bu Nanti apa kata orang Kita ikut malu bu Gak orang pada ngomong aku Monster babi berak sambil berdiri Bodo amat Masih hidup pake kata-kata orang pak Lebih penting kata-kata orang Apa anak kita? Mantap bu Mantap mantap Emang besti dah ibu Masa frekuensi kita Oke aku udah mulai percaya diri Aku udah tau harus ngapain Assalamualaikum Mas aku pulang Ya 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 bentar Bentar Mas kamu lagi ngapain? Lagi Bentar bentar Tunggu bentar Ini kok pake di kunci segala sih Tunggu Ya ya sabar sabar Eh udah pulang Kiranya mau nginep di rumah bapak Itu apaan mas di leher? Hah? Apaan? Gatau apaan sih? Eh mau kemana? Ya ke dalam lah Abis dipel Masih basah Ntar aja deh Lah sejak kapan kamu ngepel? Sejaak Aku berniat untuk berubah Aku berniat untuk berubah Nggak percaya Nih kamu mau duit kan? Eh? Apa nih? Eh? Wadidaw merah-merah Tenang kamu kecipratan kok Nih tiga lembar ya Udah kan? Udah percaya kan? Udah gisah sana dulu Tunggu lantai kering dulu Sekitar satu jam dah Kamu belum jawab itu leher Kenapa merah-merah? Ih dia mah masih questioning Questioning Eh eh Elise Eh mau kemana? Taduh lu Itu siapa mas? Eh itu Teman Teman Ya kan bang? Kita temankan bang? Teman dari mana? Teman Bisnis Bisnis? Bisnis apaan kamu? Nggak Pantesan aku susah mulu hidup Mentret selama ini Nggak didukung istri Pantesan Terus ini tadi katanya Lantainya basah Mana? Nggak Oh udah kering ya? Maklum gak pernah ngepel Jadi gak tau Kalau bisa secepat ini keringnya Itu aja masih belepotan Mencret bocano Oh iya Iya lupa Kirain tuh corak lantainya Ya maklum lah Gak pernah ngepel Jadi gak tau Hawa-hawanya tuh Ada yang gak beres nih Kayak ada yang salah gitu Dari mana dia dapet duit Kerja aja kagak Tau-tau dapet duit segini Bisnis apa nih orang? Yah Mudah-mudahan bisa mulai dari awal lagi kita Awas jangan ngintip Pelan-pelan Oke udah siap ya Satu Dua Lima Empat Enam belas Satu sepuluh dua Tiga Nah Nah Apaan tuh Numpuk-numpuk Itu duit kamu Lah siapa lagi Banyak kan? Iya banyak Ya iyalah banyak lah Itu saking banyaknya Kalau pinggirannya digabung tuh Jadi buku cetak itu Tapi itu dari mana duit? Yaelah Do you trust me? Nggak Jawab yang jujur Itu dari mana? Yaelah Cewe mau duit gak sih? Kemarin nuntutmu loh Ini udah dapet komentarmu Lo maunya apa sih? Enggak Udah gak so banyak ngomong Ini segini pegang Besok-besok dapet lebih banyak lagi Tenang Hmm Interesting Hmm Jadi gimana pak? Tolong jangan bicara selagi Prosedur silap-bilalan Oh iya 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 Hmm Apa? Tidak mungkin Kenapa pak? Tolong jangan gage fokus saya ya Tolong banget ini pak Oh iya siap Dilanjut pak Akhir-akhir ini apakah ada aktivitas mencurigakan yang lakukan mas Agung? Eee Apa ya? Kalau tiba-tiba malam-malam suka minta jatah tuh mencurigakan juga gak? Itu bukan mencurigakan mbak Itu sange Ya berarti apa ya? Eee Ini Kemarin pernah ada orang main krumah sih Katanya temen dia Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Kenapa kenapa? Tolong saya lagi serius Jangan diganggu Iya maaf 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 Oh shit Oh shit Enggak 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 Apaan sih kepo? Ciri-ciri orangnya kayak gimana mbak? Eee Dia abang-abang Pesek Kompong Pakai jaket kulit Terus Kaca mata gede warna-warni Kaca mata gede warna-warni Enggak enggak Please Jangan dong please Itu siapa emang pak? Banget tau dia siapa Dia itu Bangke Siapa? Bangke adalah sebuah bank keliling Yang memberi pinjaman uang tidak resmi Dengan bunga yang tingginya Ketai Tindakan yang mereka lakukan Ketika debitor tidak dapat Membayar hutang Di antaranya adalah Menyita paksa barang-barang debitor Mengancam debitor bakalan dikebukin Mempermalukan debitor depan semua tetangganya Hingga mengancam akan menyebarluaskan Fitna berkesinambungan Hingga debitor mulai mikir Mau bundir aja dan mendingan Ah masa sih pak? Berarti dia duit segitu banyak Kasih yang minyam sama bangke semua Gampang-gampang tuh Sebentar Mau udah cek barang-barang di rumah Ada yang hilang nggak? Eh apa ya? Nggak ada perasaan Motor masih ada? Mas sih kok Itu kan itu mana ada? Coba Mas motor mana mas? Ayo manis Ayo cantik Kamu pasti bisa yuk cantik Enggak Ini bukan jebakan Batman Papa janji Yuk dimakan umpannya yuk Enak kok Enak Rasanya kayak tempe mendoan Nah kan jeb Atai Atai lah Atai lah Atai lah Atai Gacor bos Easy money Easy money Nih makan tuh duit haram Hei bos Jangan ngambek dong bos Kan sportif kita Sportif Iya tapi gue kapan menang Ya lu sih gue bilangin juga Umpan lu kasih jampe-jampe dulu Biar ikan pada ngiler Perak lu Ayo lah buru pasang lagi lah Brep 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 Taduit lo abis gak tega gue Masa taruhan mancing ujungnya jual ginjal Enggak Udah yuk Ini kali ini piling gue kuat nih Dapet gue Dah ngasok dulu ngasok Lu tuh gak cocok di air bre Cobain sonde yang di hape Hah? Apaan yang di hape? Memperkenalkan Kontik JP Sebuah game online yang mirip-mirip judul Tapi pake duit Tapi bukan judul Tapi pake duit Hanya dengan 50 ribu Kamu bisa langsung menikmati Semua permainan Dan langsung bisa spin Sudah banyak yang bangkrut Eh maksudnya Sudah banyak yang menang Dan kamu adalah orang selanjutnya Segera main kontik JP Dan jatuh miskin Eh maksudnya Maxwin gak abis-abis Dan kaya instan Tapi duit gue abis bre Gimana mau depo? Ada kali Masa gak ada Aha Gue tau apa yang harus gue lakukan Step pertama Minta duit sama Bini Cepe mana cepe Nih ambil Step kedua Minta lagi buat kota Sama gue ucap dah Bakal kuota nih udah abis Jika dirasa Bini Nggak mau ngasih duitnya Pakai alibi yang masuk akal Biar kita tetap kontakan dong Kalau aku di rumah Kamu di jalan kenapa-napa Kan bisa telepon Kalau nggak ada kuota Gimana? Telepati Nggak usah banyak alesan buat main game kan? Ya itu mah hitung-hitung bonusnya sih ya Lah udah apa buru? Nggak mau Jika cara tersebut masih belum berhasil Kita masuk ke step selanjutnya Main tangan Ye cewek Ngomong apa lu barusan? Udah berani main fisik mas Oh kaya sejagoan gitu Keren ya bisa menggunakan istri itu keren Jangan pernah main tangan lagi ya Udah nggak pernah ngasih nafkah Makan tiru berak doang di rumah Enak banget jadi cowok Masih gagal? Tenang Masih ada cara alternatif Step alternatif Ambil duit Bini dari tas pribadinya Kamu berhasil Sekarang kamu bisa beli kota Langsung depo Dan siap-siap JP maksuin WD ampe miliaran rupiah Tapi bohong Anj** Kok b*****g Gokil bocor bet nih bos Mana coba liat? Nih liat nih liat 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 Bisa nggak lu begini bunyi-bunyi? Lu menang mulu dah Gue seret mulu perasaan Ah kemarin lu bilang nggak cor parah kok Iya kemarin-kemarinan mah Nggak tau sekarang kayak susah banget dah Nah berarti lu cocoknya nggak di sini bre Lu cocoknya di air Udah sana ngombok-ngombok kolam ikan lagi Anj** Kalo begini jalan ceritanya Emang ngapain capek-capek kerja bang? Udah aja ini utama gua Tapi kalo gua deponya lebih gede Asik nih Bisa makin gede dong menangnya gua Ah gua tau kemana Terserah bang mau ngambil yang berapa Makin gede ngambilnya Bungannya makin kita kecilin Oh kalo gitu yang gede aja dong Yaudah deh yang 5 juta dah Oke Ini 4.700.000 ya bang 300.000-nya buat admin Oh ada adminnya ya? Iya iya dong Saya ngambil nguntel dari mana? Oh iya juga sih ya Nah jadi mas ngambil paket yang ini Berarti bunganya 2,5% ya Terus tempo 3 bulan Udah tempo sehari juga jadi dah Ini duit mau saya sulap nih Instan bang Nggak pake tempo-tempoan Besok juga harus saya lunasin Assalamualaikum Mas aku pulang Ya 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 bentar 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 Aduh gimana nih? Mas kamu lagi ngapain? Lagi bentar bentar tunggu bentar bentar Aduh ntar deh nanya-nanya lagi Ini kok pake di kunci segala sih tuh Iya iya sabar 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 Aku berniat untuk berubah Aku berniat untuk berubah Nggak percaya Nih kamu mau duit kan? Eh? Apa nih? Eh? Wadidaw merah-merah Tenang kamu kecipratan kok Nih 3 lemar ya Udah kan? Udah percaya kan? Udah gih sana dulu Tunggu lantainya kering dulu Sekitar 1 jam dah Asik Semua rencana berjalan dengan lancar Tinggal gue puternih duit Gue minta jahat antar malam Semua bahagia Nah apaan tuh? Nolnya banyak bener bos Wih ini duit menang kemarin nih Nggak bangke Anjir Lo udah mulai gila lu ya? Yee Kita tuh jadi orang Mesti berani ambil resiko bre Liat tuh Max Zugrobek Pas masih muda Berani ngambil resiko Coba lu liat dia sekarang Jadi pendukung Israel Lu gak takut boncos apa bre? Yee Lu denger gue ngomong gak sih? Mungkin itu bedanya gue sama lu bre Makanya hidup lu susah mulu Mas yang ini bagus gak? Kayaknya kamu pake baju mana aja bagus deh Anjir Berarti boleh beli nih Ambil aja ambil ambil Nggak usah liat harga Ntar pusing Liss Ntar abis nyapu tolong ke pasar ya Iya siap bu Jadi gimana mas? Jadi gak nekain aku? Waduh Ntar dulu ya Nggak bisa cepet-cepet ya temaneng Anjir Anjir Gitu mulu jawabnya Ya sabar dong beb Itu mah ada waktunya Yaudah Tapi Pas ya Oh alah Itu mah tinggal ngomong aja Beli lima buat ganti-ganti Yeay Asik Disini juga ya Sama ini juga Liss Sama ini juga ya Sama ini juga nih Ya neng Merah lagi nih neng Oh emang kenapa? Aduh Ntar curiga yang di rumah Kemana aja udah curiga neng Yaudah sih Jujur aja Kenapa emang? Yeay Diam Kok anjir? Tolong Cebo lagi Menang lagi lu 10 jetai Anjir Anjir Kok lu bisa sih? Heran gua Kan gua bilang Lu sama gua mau beda Dari angka deponya aja udah beda Nol lu ada empat Lah gua mah ada enam beda Ya mana ada duit gua Kalau segitu mah Nih nih pegang 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 Bakal lu aja bakal lu Anggep aja orang kaya lagi sedekah Awas Jangin teh Pelan-pelan Oke udah siap ya Satu Dua Tiga Nah Nah Apaan tuh Numpuk-numpuk Itu duit kamu Lah siapa lagi Banyak kan Tapi itu dari mana duit? Yaelah Do you trust me? Enggak jawab yang jujur Itu dari mana? Yaelah cewek mau duit gak sih? Kemarin nuntutmu lu Ini udah dapet komentar mu Lu maunya apa sih? Weh brother Sini sini temenin gua ya Temenin gua Enggak udah ngamain gua Lah Nampil lu Udah ngap gua Utang gua udah 3 juta Gagamain beginian Ya gimana sih lu Itu jangan bikin lu berhenti dong Justru jadiin itu motivasi Supaya itu bisa balik lagi duit Enggak ah Kemarin-kemarin juga gua mikirnya begitu mulu Malah nambah mulu utang gua yang ada Lu mending berhenti juga deh bre Dih Enak aja Lu esok nih Hidup susah ngajak-ngajak Ya gua emang ingetin doang nih ya Enggak bre Makanya lu pelajarin teknik-tekniknya Ada itu di Youtube banyak Baca-baca gimana yang lagi gacor Jam berapa gacornya Penting itu Makanya kata gua Kita mah beda Tenang aja gua sama aman Gak bakal boncus kayak lu Kok gini Ya yang salah apanya Apa deh Fortuna lagi ngulak sambal di dapur ya Makanya apes gua Aduh Duit abis lagi buat depo Aha Gua tau gua mesti ngapain Sejuta Astaga demit amat pak Naikin lah Ya paling segitulah mas Motornya aja udah berapa belas tahun Setangnya aja udah miring Asapnya udah hitam Itu sejuta juga udah gede banget itu Yah elah Belah-belahin Gade motor Gak taunya cuma dapet sejuta Lu bentar kena cerama bini gua Ambil aja bre Ambil Abis ini gacor kok Gak cuma gadean doang Yang bisa lu lunasin Itu bank yang kemarin juga bisa lunas dah Tapi kalo boncus lagi gimana bang Yee Lu Liat loh Maksud gerebek pendukung Israel Aduh Berat nih Eee Oke deh Pilih gua mulai kuat nih Depo sejuta Orang ini sudah harus plus masuk dalam lingkaran setan Kira-kira kali ini enaknya dikasih menang atau kalah ya Kalah menang 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 deh Tapi dikit aja Alhamduo Eh gak boleh ya Kan lagi bikin dosa gua Oke lah Mantap 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 Pasang lagi Bismillah marine E gak boleh juga ya Lagi bikin dosa Pasang lagi Nah kali ini Kasih menang atau kalah nih Kalah menang Menang Kalah menang Kalah menang Kasih kalah ah Yang banyak banget Gobrol Anjir Gobrol Tolok bang Anjir Anjir Abis duit gua bang Balikin duit gua Anjir Aduh Aduh Pasang lagi Pasang lagi Pasang lagi Nah kali ini temen-temen coba tebak Kira-kira ini dibikin menang atau kalah Nih liat ya Anjir Bang Anjir Anjir Tolok Kom Tolok Yang bener Anjir bang Masa 15 juta abis sehari doang Gak-gak-gak Pasang lagi Pasang lagi Pasang lagi Yeay Si abang main lagi Cemangat ya Depresinya Mas motor mana mas 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 Motor mana gak ada Diam Jawab aku tanya Motor mana Mas jawab Apaan sih songung banget Ini kamu main judul Udah ah gak susu tau sini Gak jawab dulu Motor mana Siniin buru HPnya Ini HP dibeli pake doi taku Sekarang jawab motor mana Tiga adek Udah buru sini Astagfirullahaladzim Gak usah sosuci Hidup udah susah Gak capek apa Kamu ngutang sama bangke kan Iya Terus ada lagi gak Ada pinjol 15 juta doang Kamu tuh udah gila tau Udah gak maras Ya udah sih Ya udah biasa aja Kan kamu juga masih kerja Masih ada pemasukan kita Amit-amit ya tinggal bayar pake itu Maksudnya gaji aku capek kerja Banting tulang buat bayar hutang kamu mas Tang kita suami istri Ya iyalah saling membantu Aku mau bawa Adam Lah mau kemana? Liz Liz Mau kemana? Eh istri tuh gak boleh keluar rumah Aku yang salah mas Pernikahan ini emang udah gak sehat dari awal Dari sekian banyak red flag yang muncul Aku selalu bohongin diri sendiri Cuma karena atas dasar cinta Udah bantu cowok lo sana Dia bukan males Emang lo dapet perjaan aja Buktiin cinta lo sebagai pacar Masa sih cuma gak gara 20 ribu lo marah Lo kan bukan cewe matre Udah gak apa-apa bayarin Lo ngertiin dong cowok lo Dia pacar lo loh Cuma lo yang bisa ngertiin dia Jangan gak gara begitu doang Ntar gak jadi nikah sama dia ya Liz Iya mas Mas minta maaf ya Iya gak apa-apa udah lewat kok Yang kamu bilang ke mas Semuanya benar Gak ada yang salah Sekarang mas udah kerja Utang-utang mas juga Semua udah kebayar Alhamdulillah Itu bagus buat kamu mas Liz Kita rujuk yuk Kasih mas kesempatan sekali lagi ya Maaf mas Minggu depan aku dilamar orang Gue mau minta tolong sama lo yang nonton ini Jangan justru jadiin series ini Alasan lo gak mau nikah ya Tapi jadiin pelajaran Buat penting banget Buat tau betul-betul tentang pernikahan Sebelum beneran nikah Coba lo ingetin kan Lo sekolah bertahun-tahun Belajar bertahun-tahun Kapan pernah diajaran Tentang nikah Tentang jadi suami Tentang jadi istri Bisa dihitung pake jari kan Padahal nikah tuh selamanya loh Jadi suami Istri Bapak Ibu Itu semua Ampe lo mati Terus kapan kita betul-betul Dapet pendidikan Tentang pernikahan Satu hari setelah pernikahan Tiba-tiba Dapet les privat Dua jam tema pernikahan Ya kan Ternyata kita tuh Emang gak pernah disiapin Akhirnya kita auto didak Dimana Di pacaran Belajar jadi suami istri Di pacaran Kalo masih pake rasional Kalo udah bucin Sama satu lagi Kita belajar tentang nikah Itu di tiktok Sama siapa? Sama orang-orang yang gak siap nikah Istri-istri yang senantiasa nyebarin aib suaminya Aib mertuanya Ya kan? TikTok itu Bre Secara gak resmi Udah jadi tempat bersatunya para istri Buat bareng-bareng ngelawan suami Buat ngevalidasi Kalo salahnya gua itu bener Dan benernya suami itu salah Selalu seneng buat jadi victim suaminya Padahal mereka tau nih Setelah nyebarin aib suaminya Mereka tuh gak dapet apa-apa Selain makin renggang sama suami Ya kan? Ada memang Suami yang zolim sama istrinya Banyak malah Tapi tetep aja Gak ada yang peduli sama lu bre Paling ntar cuma dapet viral Terus pada komen Ceren aja udah Atau darah suaminya udah halal Lu belajar tentang nikah Dari orang-orang kayak begitu Ya udah jangan tanya Kenapa angka pernikahan turun Angka perceraian naik Mungkin abis ini Bakal banyak yang benci gua Tapi gua gak peduli lah Gua tetep upload video ini di tiktok nanti Gua juga bakal kasih liat video ini Ke istri gua kok Aspek yang paling penting Di pernikahan itu Satu Komunikasi bre Kalo lu udah tonton series ini Ampe akhir Perhatiin deh Ada gak komunikasi Antara Agung sama Elis Elis yang macem-macem Masuk kuping kanan Keluar kuping kiri Laki apaan tuh? Siap nikah gak sih lu anjing? Kan banyak tuh Yang pengen si Agung celaka di ending Kena musibah ke Azab ke Ya normal Manusia bisa kesel Gua tau Tapi yang pengen Agung dapet hidayah Udah gua cek semua komentar Cuman dua orang bre Dari ribuan komentar Sisanya pengen si Agung celaka semua Apakah itu artinya Kalo pasangan kita punya sifat buruk Otak kita langsung otomatis Pengen dia celaka? Pengen jatuh karma gitu? Apakah itu artinya Kita memang masih pada Belum siap nikah? Sekali lagi Jangan jadiin ini Alasan lu gak menikah ya Jadiin series ini Contoh buruk Yang mesti dihindari Supaya lu gak perlu Ngalamin hal yang sama Kayak si Alice tadi Jadiin motivasi Oke gua gak bakalan Mau kayak si Agung Gua harus bisa meningkatkan Kualitas diri Demi gua dan keluarga gua Di masa depan Bisa kok Asal dari awal Dan selama pernikahan Lu niatin karena Allah Gua pribadi berharap Kita semua yang udah berumah tangga Bisa tetep awet Dan angka perceraian kita turun Aminin bre Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.